Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube syaifullah ifan Sebelum melanjutkan ke video tutorialnya Jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu Untuk mengupdate video-video saya Yang terbaru Karena subscribe itu gratis Oke kali ini saya akan menjelaskan Tutorial cara membuat kartu nama Atau desain kartu nama di android Langsung saja kita buka aplikasinya Saya menggunakan aplikasi Pixlab Oke tampilan awalnya seperti ini Kita hapus dulu teks ini Dengan mengklik icon bak Sampah yang ada di pojok ke atas Terus Oke Dan berikutnya Kita buka background yang akan kita gunakan Kita masukkan background dengan cara Mengklik icon kotak 2 yang ada di bawah Lalu rom gallery Lalu cari gambarnya Misalnya di background Ini Nah saya menggunakan background ini Background seperti ini sudah saya sertakan di link deskripsi Bisa kalian langsung download linknya Baik selanjutnya kita akan menambahkan text namanya Dengan cara mengklik menu A Lalu tambah text Dan edit text Kita beri nama contoh Siai perubah Lipan Selesai Oke Dan kita ganti fontnya Klik menu font atau AB ini Lalu cari fontnya Mentahan font seperti ini sudah saya sertakan juga di link deskripsi Bisa langsung kalian download saja Kita cari dulu fontnya ini saja Klik ok Lalu kita paskan tengah Dengan cara klik relative position Paskan di tengah Ini juga Klik intang Lalu kita sedikit geser ke atas Klik position Lalu geser ke atas Kita sedikit besarkan size-nya Oke cukup seperti ini Klik cintang Kita paskan di tengah lagi Oke cintang Lalu sedikit di atas kan Berikutnya Kita tambah text lagi Untuk titelnya Tambah text lagi Misalnya Graphic Graphic designer Sebenarnya Oke Oke Kita ganti juga Eh tidak perlu Kita cukup Lalu kebalkan Klik cintang Lalu Paskan lagi positionnya Di relative Klik relative position Lalu paskan di tengah Oke seperti ini Kita kecilkan Oke seperti ini Cintang Lalu paskan di tengah lagi Sedikit Nah Kurang lebih seperti ini Berikutnya Kita tambah text lagi Yaitu Kita akan menambahkan Nomor telepon Dan alamat rumah Dan juga alamat email Kita tempel saja Oke seperti ini Selesai Oke Kita Beri style juga Yaitu Box Beri box Klik cintang Lalu Klik align Paskan di tengah Klik cintang Kurangi Size nya Oke Lalu seperti ini Klik cintang Lalu Paskan di tengah lagi Oke seperti ini Kita Kebawahkan sedikit Nah seperti ini Oke Postkan di tengah Oke seperti ini Dan Kurang lebih Kartu nama yang kita buat Sudah jadi Berikutnya Kita Akan Menyimpannya di gallery Cara menyimpannya Kita klik Icon ini Lalu Save As image Kita ubah Dari default Menjadi Ultra Menjadi ultra Oke Save to gallery Kita tunggu sebentar Dan Biasanya sudah Tersimpan di gallery Oke Begini saja Tutorial saya kali ini Jika Bermanfaat Dan kalian suka Dengan tutorial ini Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Di bawah Serta Tunggu Video-video saya Yang berikutnya Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax